Terkait kasus yang lima kejualan jaket asal Garut yang dikeroyok di Sumatera Selatan itu, hari ini menemukan dapet baru seperti apa yang bisa digunakan? Hari ini saya sudah ketemu dengan Pak Dadang, beliau menunjukkan saya bagai penasaran hukum dalam perkara ini dengan suatu kuasa yang sudah di tanda tangani. Ini sebagian langkah awal, antisipasi, bagaimana mekanisme dalam penanganan sebuah tindak-tindak pedana bahwa salah satu alat bukti itu adalah bukti keterangan saksi. Berarti di rencana akan terus dilanjutkan prosesnya? Ya kita akan kawal terus, akan kawal terus proses ini sampai sejauh mana, sehingga prosesnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah dibuat. Kabarnya akan melakukan pelaporan juga, betul? Kalau sebetulnya ini tidak perlu pelaporan, ini kan kejadiannya sudah diketahui dan ditangani oleh pihak kepolisian, tapi kita belum tahu sampai sejauh mana penanganannya. Sebuahnya saya nawarin jaket, emang itu ibu-ibu nyeletuk, mempunyai pulih-punyeletuk, lalu saya mobil berjalan ke depan, dijegal lah di sana, di desa terakhir, desa Karangjaya, dijegal di sana, dibawa ke kantor kades, di sana dimasakan, jadi tidak ada penyelesaian, di kantor desa, langsung dipukul saja. Itu waktu keluar mobil langsung dipukul? Enggak, ke dalam dulu, di dalam kantor desa, di keroyok, bawa keluar, mobil dirusak, akhirnya gitu lah, diamanin sama bolsek, tidak selesai, diselesaiannya di pores. Waktu dibawa ke pores begitu? Dibawa ke pores. Padahal waktu terluka dipukulnya gimana ya? Apa aja yang dipukul? Hidung, ambil keluar darah, mata, pinggang. Tadi sempat ngobrol ada penodongan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! so here.. ya? Flip Word ya? Ennight Ya.... Ya? Ya? Here. The name is